Ya, halo dan selamat datang di After Sound Review Dimana kali ini gue gak nyangka Q3 atau Quartal 3 2023 udah berakhir Jadi gue bakal sharing ke kalian produk-produk apa aja yang paling menarik Dan bisa dibilang paling direkomendasikan dari gue secara penilaian gue untuk kalian coba Tentunya ini versi gue sendiri bisa berbeda sama penilaian kalian Dan yes, karena banyak yang ternyata suka gue konten nyantai di kafe Gue lanjutin aja ya, toh ini suasananya juga berasa beda Kali ini gue mau netapin rule baru Gue disini bakal ngomong tentunya karena gue lebih spesialis soal IEM dibandingkan DAC ataupun DAP segala macem Gue IEM yang paling nyoba banyak Jadi gue bakal ngasih tau satu personal recommendation untuk allrounder Gue cuman pilih satu atau dua yang paling allrounder buat gue di harganya Dan satu lagi itu produk yang buat gue rilisan yang sangat menarik Yang belum gue review atau baru gue coba atau baru keluar di periode Q3 2023 ini Karena video ini merupakan lanjutan dari Q1 dan Q2 2023 yang sebelumnya sudah menarik tapi Sudah disebutkan Q1 dan Q2, gue gak akan sebutin lagi disini, gue bakal sebutin yang lain Tapi gue bisa nyantui, bisa ngalor ngidul, gak perlu masti IEM untuk produk yang menarik ini Bisa juga DAP ataupun dongle yang gue anggap menarik Langsung aja, kalau produk paling gue bisa rekomendasikan allrounder secara dia bisa handle banyak genre Mulai aja dari harga 500 ribuan ke bawah kategorinya Ada dua yang disini gue pilih Satu, old champion and still my personal favorite 500 ribuan ke bawah Yaitu KZD5 Switch version Yes, gue udah coba yang non-switch version Buat gue ya ternyata yang Dan measurementnya udah ada di squeakling gue Jelas buat gue yang switch version is more netral Dan yes, gue cobain lebih bening overall suaranya dengan naikin switch 4 nya terutama Lalu satu lagi, ada produk baru yang belum gue review Akan gue review, tapi gue bilang ini allrounder, ini really good Lalu fittingnya enak banget, yaitu Q2 Mondrop Q2, very well tuned Fittingnya enak banget Walaupun buat gue DeFi masih lebih bening Tapi tuningannya bagus banget Gue bisa kasih lagu banyak, ini fun, ini asik, ini balance banget Dan kalau gue bisa bilang paling menarik 500 ribuan ke bawah Gue ada dua produk Yang pertama yaitu sudah gue review Si Super X5 Ini sebenarnya bukan produk baru Ini produk, gue lupa tahun berapa Tapi ini kayak dead stock gitu Jadi kayak flat sale dimana-mana Jadi murah banget Tapi yang gue bisa bilang, ini produk menarik banget di harganya Untuk 2023 ini cuma 300 ribuan Tapi fiturnya super banyak Dan juga dia punya power yang gede banget untuk donggol di harga segini Jujur aja kalau suara gak super spesial amat Cuma secara penggunaan Power dan fitur-fiturnya itu buat gue enak banget Kalau gue pakai itu Dan satu lagi yang belum gue review Gue sudah terima sampelnya Dan gue belum share aja sih Tapi ini menarik banget KZ Castor Yang versi black atau versi bass Ini ayam bass cannon Di harga under 500 ribuan Bassnya gede banget Nampol banget Tapi lu bisa pakai switchnya Untuk balancing mid-range-nya Contrast mid-range-nya mau seberapa Untuk mendampingi bassnya besar ya tuh Jadi ini really nice produk Dan ini spesial Jadi bukan harman-harmanan lagi Bukan apa Ini bass head produk Tapi dia bisa lu switch Untuk tuning Contrast mid-range Dibandingkan bassnya Nice one Naik ke produk level Satu juta ke bawah Rasanya my personal Most recommendation Belum berubah Masih Simgod EW200 Ini tuning-nya bagus Memang agak bright Agak tipis Menggunakan beberapa orang Dengan upper mid-range yang maju Tapi resolusinya bagus banget Dan sub-bassnya masih dapat Ceren gak terlalu tebal aja di bass Tapi overall Still really good Easy to recommend Dan ngedrive-nya juga Gak susah-susah banget Tapi kalau most interesting Produk Ini sayangnya Belum banyak yang jual Atau Gue gak tau Masih kayak ada Jarang gue temukan Yang jual di Indonesia EPZQ5 As a matter of fact Sebenernya produk favorit Gue pribadi Untuk sub-bass ke bawah Adalah EPZQ5 Ini gue suka banget produknya Sampai gue bener-bener Sehari bisa pake Si EPZQ5 ini Gue bawa jalan-jalan kemana-mana Cuman sayangnya Ya tunggu aja Semoga ada yang cepat Distribusi resminya di Indonesia EPZQ5 itu bisa dibilang Versi Lebih V-shape-nya IW200 Cuman Bass-nya lebih gede Walaupun Upper mid Lower treble Sedikit lebih tinggi Tapi dia balancing Di base-nya Lebih bagus Jadi Bisa ngerasa Lebih berbobot Lebih megah Dari IW200 Gue sendiri suka banget Sama EPZQ5 Dengan fitting Yang lebih enak So kalo kalian Mungkin ada temen yang Udah beli Gitu dari AliExpress Dan mana Please cobain This is really interesting product And my personal favorite Lalu selain itu Juga untuk dongle Kita ngomong 1 juta ke bawah Gue ngerasa Moon Drop Down Pro Itu harga 750 ribuan 760 ya Ya segitulah Kalo 700 ribuan ke atas Ini buat gue Donggle yang Ringan Lalu dia Enak Pakainya Dengan volume button Yang gampang dipencet Segala macem Dengan detail Yang sangat-sangat bagus Untuk produk Donggle Andal 1 juta Ya setelah gue Rekomendasiin banget Power Gak super-super gede banget Tapi at least Buat kebanyakan produk gue Ini Mantap banget suaranya Dan untuk DAP Gue gak nyangka Ada F-Audio Atau F-Audio Gue gak tau F-Audio 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 T3 Ini DAP Under 1 juta Touchscreen Gue kayak Hah Lu gue cobain Suaranya Bagus Yes Gue kaget Ini F-Audio T3 Gue masih Ngulik-ngulik Soalnya ini Gue udah dapet review unitnya Masih ngulik-ngulik dulu Gue masih Belum review Gue masih belum apa Tapi buat gue ini Produk yang sangat menarik Untuk dicoba Lalu harga 2 juta ke bawah My Recommendation Untuk allrounder Itu masih Simgood M6L Di harga 1,6 juta Mengikuti Harman response Sublist bagus Upper midrange Bening Treble bening Dan bisa linear Extended Ini bagus banget Untungannya Dan harga cuma 1,6 juta Yes Totally recommended Dan kalau kalian suka planer Kalian gak apa-apa Dengan sedikit pedes Shure S12 Versi biasa Buat gue juga Masih sangat-sangat Bagus Tapi jujur aja Itu produk Agak lama ya Shure S12 Tapi buat gue Secara recommended Yes Itu masih Banyaknya banget Yang gampang Suka sama Shure S12 Termasuk gue pribadi Update sedikit Gue udah nyoba Beberapa lagi Ayam baru Dan gue ngerasa 7Hz Sonus Untuk Ayam under 2 juta ke bawah Itu sangat menarik Buat dicoba Kabelnya agak ngebelin Trabelnya aja Memang agak forward Bisa agak intense Tapi overall Banyak banget yang Easy to like Dari Shure S12 Pro ini Really good Masih really easy to recommend Untuk banyak genre Dan gue bisa bilang Kalau secara most interesting product Sayang sekali Gue sekali lagi Belum ketemu produk Yang gue bisa bikin Gue excited Sampai Wah ini lo mesti coba Ini Gue gak tau ada Cuman ada satu sih Ini tapi Mungkin sangat subjective Yaitu DD Hi-Fi Janus Karena ya Kebanyakan produk Gue coba kan Over ear Ini straight down Enak banget Over ear Enak banget Bisa dipake dua-duanya Lalu kemudian Suaranya juga Fun Asik Vokal maju Sub bass maju Cuman memang ada Kurangan beberapa Tapi ini buat gue Really interesting Really interesting to try 5 juta ke bawah Itu ada 2 produk Yang gue bisa bilang Paling easily recommended For all kinds of Genre Yang pertama Tetap Zetian Wu Heide Ini planer yang well tuned Bisa suaranya smooth Cuman tetap dapetin Teknis ala planarnya Dan juga Setelah lagi Moondrop Blessing 3 Ini Really another Apa ya Buat gue Sedikit adjustment Dari Moondrop Blessing 2 Gak totally upgrade sih Karena ada Tuning agak berubah Cuman fittingnya Definitely better Teknisnya better Lalu Sub bass dynamicnya better Dan upper mid range Claritynya better Overall Moondrop Blessing 3 Definitely worth a try Sama update satu lagi ini Jujurnya gue gak nyobain lama Jadi gue gak bisa kasih impresi Lengkap mungkin sekarang Cuman Kalau misalnya dibilang menarik Ini menarik Yaitu Kiwi Ear Squinted Dia pake drivernya Cukup unik Konfigurasinya Tapi Sekilas Sorry Waktu gue coba kemarin Itu Tetep berasa Bisa cukup Coherent Lalu tuningnya Good Dan gue rasa cukup All rounder Cuman yang sekilas Gue ngerasa Kelemahan Cuman di Frequency Upper ear frequency Yang gak terlalu Extended Gak terlalu airy Cuman selain itu Gue ngerasa Focal sama bassnya Cukup spot on Ini gue sendiri Tertarik untuk coba lagi Mungkin lain kali Jadi ini Gue cukup recommended Untuk lu cobain Untuk di harga 3,5 juta Nah Level 10 juta Ke bawah Ini My most recommended Item Cuman satu Yaitu Shure AJ07M Ini really good Dia tri-bread Tapi coherent Lalu tuningnya bagus Extension ujung-ujungnya Bagus banget Gue gak ada Protesis sama sekali Really Recommended Kalau lu misalnya Oke dengan Tri-bread combination Ini bagus banget Tapi kalau misalnya Bilang most interesting Yang aneh-aneh Yang unik-unik Bisa gue bilang Fabric Maestro Mini Ini Bass Monster Gila Bassnya Gede banget Ini bassnya gede banget Nampol banget Lu basset Masih coba Tapi dia ada Kontras Dibandingkan Upper Mid-Train C Yang cukup maju Jadinya Gak berasa mendem Sama sekali Karena kontras Vokalnya tetap maju Ada Dan Vokal kreditnya bagus Cuman bassnya Bener-bener Kayak dinaikin Gila-gilaan Ini Menarik banget produknya Gak all-round Cuman sangat menarik Dan Must try Dia unik banget Lalu level 20 juta ke bawah Kita mulai di kategori Yang buat gue Banyak banget Ayam Bagus banget Disini Cuman Gue sendiri Mau gak mau Sebagai reviewer Harus milih Dan Sayangnya disini Ada 3 produk ya Satu My own personal favorite I am Dibandingkan semua Yang pernah gue coba Tetep Yaitu Sudah tau lah ya Sennheiser i600 Ini mesti Worth a try Definitely One of the best I am That I've ever tried Personally My favorite I am Single dynamic driver Dengan resolusi tinggi banget Setiap nada Setiap Perkataan Itu jelas banget Clarity Setiap nadanya Dynamicnya sangat-sangat Bagus Cuman memang harus diganti Untuk ear tipsnya Buat gue Ya tips bawaannya Ada busanya Itu melimiting Resolutionnya Gue sendiri pake Spinfit CP100 Dan kemudian Ada juga produk Seperti Another crowd favorite Ini banyak banget Yang udah beli Karena saking Sukanya Very fun Tapi Mid range-nya open Tribble-nya open Tetep-tep smooth Yaitu 64 audio U4S Di harga 17 juta Yes gue bilang Ini Crowd favorite Karena Ini gampang banget Orang suka sama U4S ini Bassnya besar Nampol Mantep Mega Vocalnya smooth Tapi open Dia gak berasa kependem Treble-nya juga Gak berasa kependem Resolusinya Bagus Detail soundstage-nya Mantep banget Ini easy recommendation Tapi ada satu lagi Yaitu Thee Audio Monarch Mark III Buat gue udah menggantikan Monarch Mark II Kenapa? Lebih fun Bassnya lebih nampol Vocalnya Tidak semaju Monarch II Di dalam artinya yang bagus Buat gue Monarch II agak tipis Kadang-kadang Nah ini lebih balance Tapi sedikit lebih mundur Dan treble-nya Resolusi treble Lebih bagus Jadi Yes Monarch Mark III Adalah Salah-salah Rekomendasi gue Cuman Kalau buat gue pribadi Simply Fit-nya masih kegedean Jadi ini ya Sangat subjective Cuman At least gue bisa ngomong Tiga itu recommendation IA600 64 Audio U4S Dan Monarch Mark III Lalu kemarin Kalau most interesting product Di harga 20 juta Ini sebenernya 20 juta ke atas sih 20 juta 20,5 ya Yaudah Nangkat dikit lah ya Yaitu headphone sih Sebenernya Area Organic Hifi Man Area Organic Ini adalah Hifi Man Area Yang terbaik Yang gue pernah coba Dia ada Bass Boost yang Berasa Mantep Sub-Bass Boost Sepatnya Jadi walaupun Neutral Bright Mid-range Suitable Bening banget Detail banget Tapi Dapetin Sub-Bass Bagus di bawah Dan secara teknisnya Langsung megah Wow Featingnya juga oke Buat gue Harpon Area Organic Bagus-bagus Tapi kalau IA misalnya 20 juta ke bawah Ini Sekaligus My personal recommendation Tadi Jadi belum ada Yang kayak Satu yang Aneh banget Mau banget Mesti coba Nah untuk 20 juta ke atas Buat gue Ini Most Recommended Karena dia Disini udah kategori Kebanyakan tuh Udah all rounder Tapi juga Most interesting Ada Symphonium Crimson Di harga 25 jutaan ya Symphonium Crimson Ini Nicely good Really good Ini kayak Symphonium Helios Cuma Dibikin Lebih Lebih Berbobot lagi Kayak Symphonium Helios On steroid Dia bassnya Bisa lebih Nampol lagi Penceng Bassnya Sampai Subface Mid-range Well-tuned Gue ngerasa Ada yang Salah Disipetap Resolusi Tertinggi Dan Treblenya Bener-bener Extended Jauh banget Resolusinya Bagus Kita tetep Bisa Almost Linear Treblen Extension Ini Mantap Banget You gotta Try Symphonium Crimson Lalu Kemudian Untuk level 30 juta Ini masih Pilihan aman Buat Semua orang 64 Audio U12T Sampai sekarang Buat gue Belum ada Yang bisa Menggantikan Totally Si 64 Audio U12T ini Masih Safely tuned Smooth Super detailed Tetapi Tetap Terasa Energinya Disini Overall Layering Luar biasa U12T Belum ada Yang bisa Ngalahin Bagaimana Bisa Gantiin Tapi Kalau Budgetnya Sampai 50 juta Ini Most Interesting Produk Sekaligus Bisa Gue bilang Most Recommended Sekarang Dia Tidak Terlalu Besar Dan Buat gue Itu Penting Karena Kebanyakan Ayam Harga Segini Masuk Ini Sebanyak Driver Tapi Fitting Nggak Jelas Ini Dia Bisa Menjaga Fittingnya Tetap Enak Tetap Rada Kecil Housingnya Habis Itu Dia Punya Bass Yang Menggelegar Mewah Banget Kayak Apa ya Kayak Ditampol Headphone Rasanya Yaitu Fir Radon Fir Audio Radon Ini Sebenarnya Fir Audio Itu Company Apa Bisa Bilang Pencetusnya Adalah Keluaran Dari 64 Audio 64 Audio Punya Pendiri Nah Pendirinya Punya Saudara-saudara Banyak Yang Ikutin Berdirinya 64 Audio Nah Salah Satu Saudaranya Keluar Bikin Perusahaan Sendiri Yaitu Jadilah Fir Audio Ini Bisa Gue Ngerasa Fir Audio Radon Ini Seperti Upgradenya Kalau Lo Suka 64 Audio U4S Bass Nya Megah Mantap Vocalnya Sebenarnya Vocalnya Tidak Terum Maju Tetap Vocalnya Berasa Reserve Tapi Age Vocalnya Dapet Detail Dapet Resolusi Dapet Dan Treblenya Very Open Dengan Resolusi Yang Bagus Most Interesting Product Segetikus Most Recommended Product Untuk Harga Segini Untuk Dicoba Ya Itulah Semua Produk Yang Gue Bisa Bilang Most Recommended Secara All Rounderness Dan Juga Secara Menariknya Karena Dia Unik Banget Tapi Sekali Lagi Ini Adalah Produk Yang Gue Coba Ada Beberapa Produk Tentunya Belum Gue Coba Ataupun Simpli Belum Dikirimin Ke Gue Jadi Ini Dan Berdasarkan Cara Penilaian Gue Tentu Aja Ini Bisa Berbeda Antara Setiap Orang Tapi Hey That's My Version Jadi Gitu Aja Thank you For Watching I Hope This Helps See you Next Time Bye Bye Bye